Wong Solo menorehkan prestasi kelas dunia. Rio Haryanto akhirnya bisa mengikuti balapan paling bergensi Formula One. Prestasi ini tak serta merta tiba. Berikut penuturan ayah Rio, Sinyo Haryanto, tentang perjalanan perjuangan anak lelakinya. Kisah ini diungkap Sinyo dalam jumpa pers di kediamannya Jalan Selamat Riyadi, Solo, Sabtu 20 Februari 2016 siang. Dan Rio selama ini memang dia tidak ujuk-ujuk sampai ke Formula One, itu melalui tahapan yang luar biasa. Dia mulai umur 6 tahun, sudah berlagak di Gokad, juara nasional, sudah berhasil menjadi juara nasional 5 kali, juara Asia 4 kali, terus dilanjut ke Formula, Formula Juara Asia, Juara Asia Pasifik, dan setelah itu berlagak di Eropa. Dan Alhamdulillah sekarang bisa ke Formula One. Prestasi Rio yang bakal memakai nomor 88 dalam F1 2016 juga tak luput dari kesetiaan mendampingi setiap langkahnya. Ibu Dario, Indah Peniwati, juga mengisahkan kepribadian Rio. Sampai 2003 itu masih ditemani ayahnya, ayahnya juga ikut balap, terus mendampingi Roy, Kiki, ada satu lagi Rian yang di Jakarta, itu juga balap sampai Formula Asia, Rio ini yang sampai ke Formula One. Jadi memang ada jarak bakat ya dari bapak dan keluarga kami. Tak ketinggalan, wali kota FFK Hadi Rudiatmo yang hadir dalam jumpa pers ini mengungkapkan harapan besarnya terhadap Rio. Duli terhadap atlet yang mempunyai talenta yang cukup luar biasa, sebagai warga meter Katsolo tentunya ikut bangga. Punya presiden, punya pembalap yang bisa masuk ke Formula One, ini kan sesuatu yang luar biasa. Paling tidak kalau Rio besok diwawancarai dari Indonesia, asli dan asal berasal dari kota mana, pasti akan menyampaikannya kota sungguh. Ini kebahagiaan bagi ini.